Witan ungkap persiapan timnas Indonesia jelang lawan Vietnam Timnas Indonesia sudah mulai menjalani persiapan untuk melawan Vietnam pada Sabtu 23 Maret 2024 Latihan tersebut digelar di lapangan kompleks Stadion Nasional Maidin, Hanoi Program ini hanya berlangsung secara singkat dari mulai pukul 18.30 hingga 20.00 waktu setempat Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman selalu membeberkan menu latihan yang diberikan oleh Sintayong Pelatih asal Korea Selatan itu hanya memberikan latihan pemulihan Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fisik pemain setelah menjalani perjalanan dari Indonesia ke Vietnam Pastinya cukup melelahkan karena perjalanan jauh, tapi saat ini kami hanya recovery training kata Witan Dan semua pemain menikmatinya Lebih lanjut, Witan mengabarkan bahwa intens latihan skuad Geruda akan ditingkatkan pada Minggu 24 Maret 2024 Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada serasa 26 Maret 2024 Pertandingan nantinya digelar di Maidin, Hanoi, Vietnam Mungkin besok perlahan latihan intens untuk persiapan melawan tim Vietnam Tentunya sebagai pemain selalu siap apabila diturunkan Siapapun pemainnya pasti akan memberikan yang terbaik, ucap Witan Sulaiman Timnas Indonesia membawa bekal positif sebelum kembali melawan Vietnam Seperti diketahui, Rafael Sruik dan kawan-kawan sebelumnya mampu meraih kemenangan atas Vietnam di stadion utama Glora Bung Karno dengan skor 1-0 Gonsumat Tawa yang timnas Indonesia dicetak oleh Eki Maulana Fikri pada menit ke-52 Kemenangan tersebut sekaligus membuat timnas Indonesia merangsuk ke peringkat kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Untuk anda yang menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini